para nama beliau nya sekarang kita dengarkan dulu apa yang disampaikan beliau yang kedua aneh mau laporkan Nandar Yonatan nama itu cari tahu di di YouTube itu tukang-tukang apa tukang provokasi agama itu Nandar Yonatan ya kan provokator agama tuh penista agama sesungguhnya juga ngajak-ngajak orang diskusi agama berdebat terus saling menghina saling merusak satu agama dihina agama dihina gitu nah karena kita pengaturan merah putih kita nggak mau ini terjadi berkepanjangan jadi semua siapapun juga yang menghina agama saya laporkan polisi ya kan jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam salah potan polisi tunggu kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube saya laporkan polisi jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan Oke nah kan seksion dan inilah salah satu video nanti yang akan menjadi dasar pelaporan saya hari Jumat dan saya akan melaporkan semua youtuber youtuber Kristen penghujat Aji mumpung mumpung saya lagi disorotnya ya jadi semua youtuber Kristen Uti Wati Mena Yerudio Hanes Erben Aderion Herty Mikana Marisa semua channel-channel bombom Lidata Louis Prasetyo Didit Yuli Gracia Pelo pokoknya semua saya laporkan itu salam saudara aku yang dikasih oleh Tuhan berjumpa kembali dengan saya di channel ini terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar komentar yang cerdas sopan yang menghormati orang lain dan tetap dukung saya untuk lebih bersemangat lagi untuk boleh men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman sehingga ada banyak orang yang mengetahui kebenaran dan informasi melalui channel ini tentu kebenaran dalam Kristus Yesus teman-teman dikasih oleh Tuhan saya mencoba mengamati-amati kasus daripada Deolipa, Yumara dan juga Nandar ya teman-teman yang saling melapor-melapor ya antara dua pengacara dan dibantu pengacara yang lain ya kalau Deolipa saya lihat agak sedikit santai-santai aja tetapi Sinandar dan beberapa kru pengacaranya sudah memberikan beberapa statement-statement dan mereka sudah memberikan laporan ya sudah bisa kita lihat di YouTube saya sambil menyimak sambil minum kopi dan teman-teman juga saya sarankan untuk minum kopi agar tetap waras berpikir menilai segala sesuatu menurut kebenaran menurut kebenaran bukan emosi bukan suka lapor atau apa segala macam tapi kita mau melihat duduk masalahnya sehingga kita lebih paham nah kali ini kita melihat teman-teman ya kali ini kita melihat teman-teman ya teman-teman kopi dulu kopi di kalang teman-teman enak oke kali ini kita akan melihat bahwa ada terkait kasus yang menimpa dan dan juga Deolipa yang saling melapor teman-teman dan dibantu oleh pengacara-pengacara mereka ini menjadi pelajaran penting bagi kita supaya kita saling menghormati satu dengan yang lain dan tidak perlu membahas agama orang kalau memang tidak perlu dibahas ya catat baik-baik ya tidak perlu mengajarkan agama orang lain kalau memang tidak mau dibahas ya teman-teman muslim khususnya nandar juga ya termasuk mengambil bagian dalamnya selama ini selalu berkeluar-keluar mengajarkan tentang agar antikristianan yang bukan bagiannya dan bukan keyakinannya dan begitu bisa kita cek nanti dan di akhir video juga saya akan putarkan banyak sekali dan bisa kita pertunjukkan satu persatu nah teman-teman kasih oleh Tuhan ada seorang muslim yang selama ini juga bisa saya saksikan di di debat di diskusi dia memberikan sebuah pemikiran yang pernah saya pikirkan sebelum saya buat konten ini atau setelah saya tahu bahwa Deolipa Yumara itu melaporkan nandar karena video tersebut nah saya mencoba menalar itu kemarin ternyata ada juga umat muslim yang sepikiran dengan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Deolipa itu tidak ada sanggup bautnya dengan nandar bahkan harusnya bukan nandar gitu ya tetapi nandar yang langsung kayak panik banget dan akhirnya dia mencoba memberikan sebuah pertahanan yang besar langsung melaporkan balik dan memoles laporan itu dengan menjual bahwa saya akan lapor semua youtuber Kristen lu jual gua borong katanya dalam postingannya artinya dia belum memahami eh apa yang harus dilaporkan langsung dia duluan yang langsung panik dan langsung memborong seluruh nama-nama projek Kristen yang selama ini berjuang untuk meluruskan teman-teman muslim yang menyalah pahami tentang ajaran kekristenan nah siapa kayak itu Mari kita lihat teman-teman ini dia videonya Mari kita lihat teman-teman ya dengar videonya si tali air taliang ya di situ saya terkejut masuk Pak Sahrul ya kalau nggak salah beliau juga pernah masuk di tempat saya ya kalau nggak salah dia mengaku S2 ya dari luar negeri ya tetapi kali ini saya pikir inilah orang yang agak waras berbicara ya selama ini saya melihat keledai-keledai ini nggak ada yang waras bicara kawan tapi Pak Sahrul ini kulihat agak waras dan ya agak jujur lah kulihatnya kenapa saya katakan demikian ya kita dengar dulu kawan ya apa yang dibincangkan Pak Sahrul ini nah kalimat yang disampaikan Bang Nandar tadi saya tidak melihat maksudnya ke pasal 156A dia tidak menodai apapun disana justru saya akan alamatkan kalimat itu pada 335 KUHP gitu ya anak saya 3355 itu kalau nggak salah itu adalah perbuatan tidak menyenangkan apa sih perbuatan tidak menyenangkan itu jadi ada indikasi mengajak orang untuk tidak melakukan yang ingin dilakukan orang nah itu kan orang udah melakukan perbuatan mu'alaf nah teman-teman si Sarul mengatakan bahwa laporan Sinandar itu 156 itu tidak mengena tidak masuk artinya laporan Sinandar akan gugur mati prematur kawan hahaha ya maka dia bilang harusnya 355 ya perbuatan yang tidak menyenangkan perbuatan yang tidak menyenangkan pun tidak masuk kawan karena korbannya kan bukan Sinandar kecuali Sinandar korbannya dia bisa melapor ya kawan-kawannya jadi ini tidak masuk akal dua-duanya nggak masuk katanya pasal 28 juga nggak masuk undang-undang ITE karena dia tidak ada mendistribusikan kawan dia hanya mengirim pesan kepada angelelga artinya mereka berdua ya kalau berdua itu tidak mendistribusikan kepada publik kawannya hanya konsumsi bersama karena fungsi handphone itu fungsi daripada WA itu kan tuh jurusan dua arah atau bisa dibuat grup ya kecuali kalau grup itu sudah di-publish ya kalau hanya berdua kan memang dua arah bicara kawan nah jadi saya lihat hukum yang dasar hukum Sinandar ini sangat lemah kawan dan legal standingnya kalau melapor ke hal-hal yang lain juga lemah ya Nah sisarul aja sudah mengakui kawan kita lihat lagi ulasan sisarulnya Sinandar makin terjepit ini dibuat sisarul tapi dia mengajak lagi untuk tidak mengalapkan begitu indikasinya tuh Oh iya itu kali kalimat yang udah masuk pada wilayah 335 ya jadi perbuatan tidak menyenangkan jadi Angel Olga bisa melaporkan dia pasal 335 itu karena lihat sisarul kali ini waras yang bisa melaporkan Angel Helga Sinandar nggak bisa kawan apa urusan Sinandar nggak ada ya 355 kan perbuatan yang tidak menyenangkan maka ditanya siapa korban tentu Angel Helga masa dia mewekasi Angel Helga Sinandar yang merasa ah apa nama itu Sinandar yang merasa korban kan lucu apa urusannya Sinandar ya aku misalnya mewekasi bombom lah terus Sinandar yang merasa tersolimi kecuali nama Sinandar ada disebut baru itu bisa masuk penyebab cemaran nama baik ya 310 311 dan juga 27 dan ulangi TE kita lanjutkan lagi kawan yang saya merasa tidak nyaman dengan ajakanmu artinya saya merasa anda melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saya itu saya melihat teknisi hukumnya disana ya kalau Bang Nandar dan Bang Bob tadi melihatnya di pasal penistan atau penodan agama saya tidak melihatnya dia memnista gitu kecuali ya ujung kalimatnya itu kenapa saya mengajak anda untuk kembali kepada Tuhan yang mula-mula karena karena Tuhan yang orang Islam itu adalah Tuhan yang fiktif nah itu baru kena dia gitu ya atau dipotong sama Bang Nandar saya nggak tahu kalimatnya ya saya rasa Bang Nandar maupun Bang Bob tidak salah memberikan pasal itu ya hanya saja kalau sepotong tadi dia tidak masuk pada wilayah penodaan maupun penistahan agama gitu dulu Bang Nandar oke siap nah ya kawan-kawan kalian sudah lihat kan pasal yang dituduhkan katanya tidak masuk pada penistahan agama coba saya butar lagi dikit ya karena dia mengatakan begini kawan kalau dia mengatakan Tuhannya yang apa memang semua bagi agama lain memang Tuhannya yang benar Tuhan orang lain nggak benar coba ya ini mantap kawan pas Harul cuman sekarang kita sudah ganti tema tapi nggak apa kalau mau dibahas sini boleh juga pas Harul oke silahkan pas Harul iya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya di atas semua pun yang di live chat dan terima kasih Bang Adit ya suara saya gimana bagus mantap iya yang pertama kita maksud dulu ya hukum itu apa kan begitu ya hukum itu di dalam wacana umumnya adalah peraturan atau adat secara resmi yang dianggap mengikat gitu ya nah kenapa dia mengikat dia tentunya dipukukan oleh penguasa atau pemerintah kan begitu ya nah dimana sih hukum yang mengikat di dalam republik ini jadi sesuai pasal 7 ya ayat 1 di undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu apa sejenis-jenis perundang-undangan yang pertama itu yang paling tinggi adalah undang-undang dasar gitu ya 45 itu setelah itu diturunkan ke ketetapan MPR lalu undang-undang pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU dibawahnya ada peraturan pemerintah dibawahnya lagi ada peraturan presiden dibawahnya lagi ada peraturan gubernur dibawahnya lagi ada peraturan kabupaten kota atau bupati wali kota nah sekarang mungkin Bang Nandar ingin masuk pada wilayah undang-undang KUHP ya nah itu peraturan pemerintah ya disitu saya tidak melihat ya atau saya salah mencerna ya kalimatnya ya tadi dikatakan ada seseorang mengatakan mengajak kepada saudari seimannya kembalilah kepada Tuhan mula-mula kan begitu ya itu intinya gitu ya itu kan indikasi mengajak gitu ya mengajak disana diatur di dalam SKB 2 Menteri ya bahwa mengajak orang yang telah beragama itu adalah sesuatu yang dianggap melanggarkan gitu ya saya justru ingin menempel di kalimat itu bukan pada penodaan agama bukan kepada 156A ya yang disana kaitannya dengan apa sih 156A itu disana itu kan pokoknya itu kan dia itu memberikan satu ruang bicara sehingga bersifat menimbulkan permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianud di republik kan begitu ya nah kalimat yang disampaikan Bang Nandar tadi saya tidak melihat maksudnya ke pasal 156A dia tidak menodai apapun disana justru saya akan alamatkan kalimat itu pada 335 KUHP gitu ya nah 3355 itu kalau nggak salah itu adalah perbuatan tidak menyenangkan apa sih perbuatan tidak menyenangkan itu jadi ada indikasi mengajak orang untuk tidak melakukan yang ingin dilakukan orang nah itu kan orang udah melakukan perbuatan mu'alaf nah tapi dia mengajak lagi untuk tidak mu'alaf kan begitu indikasinya tuh itu kalimat yang udah masuk pada wilayah 335 jadi perbuatan tidak menyenangkan jadi Angel Olga bisa melaporkan dia pasal 335 itu karena saya merasa tidak nyaman dengan ajakanmu artinya saya merasa anda melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saya itu saya melihat teknisi hukumnya disana ya kalau Bang Nandar dan Bang Bob tadi melihatnya di pasal penistaan atau penodan agama saya tidak melihatnya dia memnista gitu kecuali ya ujung kalimatnya itu kenapa saya mengajak anda untuk kembali kepada Tuhan yang mula-mula karena Tuhan yang orang Islam itu adalah Tuhan yang fiktif nah itu baru kena dia ya atau dipotong sama Bang Nandar saya nggak tahu kalimatnya ya saya rasa Bang Nandar maupun Mbak Bob tidak salah memberikan pasal itu ya hanya saja kalau sepotong tadi dia tidak masuk pada wilayah penodaan maupun penistaan agama itu dulu Bang Adi oke siap ya ya ini tadi makasih yang pasal tadi ya pas kita live sama Jim Media Channel itu kan disitu tadi kan kita live streaming itu ya ya ada Bang Nandar gitu kan ada Bang Bob, ada Bang Aristo dan sekaligus dua pengacara yang lain ya saya nggak tahu namanya siapa itu ya yang jelas tadi saya perhatikan di video itu Bang Nandar kan didampingi tiga pengacara kalau tidak salah ya satu dari Bang Bob yang dua nya itu dari muslim ya tempat soal Bang Nandar makanya saya disitu ini kalau ada pasal Rolasik makanya saya undang ini spesial gitu ya tapi nggak apa-apa ya justru yang menarik tadi begini Bang Aditya saya tidak tahu cara pandang Bang Nandar sehingga Bang Nandar berekspektasi gitu ya jadi mengajak menyembah kepada Tuhan yang mula-mula nah berarti nah itu kan interpretasi namanya gitu berarti dia telah mengatakan agama saya salah nah di dalam konsep iman orang di luar iman dia pasti salah Pak itu dibawa kemana pun dia punya hak bicara seperti itu ya sama halnya dengan orang-orang Islam gitu ya kenapa saya menjadi Islam karena tidak ada yang benar semuanya salah gitu ya itu tidak bisa diproses hukum itulah iman itu tadi yang saya bilang mungkin Bang Nandar ada yang tidak disampaikan secara utuh sehingga saya juga salah menilai Bang Nandar gitu betul-betul kawan-kawan kalian sudah dengar apa kata si Sahrul ya Oke teman-teman kita sudah menyimak apa yang dikupas oleh sang debater dan beber dari channel muslim yang sedang membahas permasalahan Nandar dengan Deoli Payumara tentu ini menjadi bahan perdiskusian yang menarik teman-teman dan kelihatannya si Nandar panik betul ya karena ternyata ada yang melaporkan dia seorang yang bukan apologetik justru pengacara yaitu Deoli Payumara nah teman-teman kalau kita bisa menyimak logika daripada Sahrul itu bagus banget teman-teman dan itu tepat adanya dan itu benar logikanya benar harusnya bukan si Nandar yang melapor tidak ada unsur sesuatu yang yang menyudutkan si Deoli Payumara karena dia tidak sedang menunjukkan ujuran kebencian dan seterusnya mereka kan seperti yang dijelaskan oleh dari sang debater tadi waan antara si Deoli Payumara dengan si Elga yang saat itu jadi mualat teman-teman nah harusnya kalau memang ada unsur ketidaksenangan ya si Elga yang melaporkan nah itu logika yang betul nah kok moro-moro si Nandar ini langsung panik dan melaporkan balik si Deoli Payumara nah ini yang tidak diketahui akhirnya memang menjadi gorengan kan jadi teman-teman yang dikasih oleh ini apa unsur kepanikan unsur ketakutan juga sebenarnya karena selama ini dia begitu hebat membangun channelnya dengan ajaran-ajaran kekristenan dengan tafsiran-tafsiran dengan judul-judul yang bombastis ternyata ada orang yang bukan apologetik melaporkan teman-teman nah ini luar biasa ini luar biasa dalam artian ada orang memperhatikan cara bicara kita apa hak kita sampai dimana kita mempelajarinya jadi tidak asal-asal ini nah teman-teman dan dari ini juga didampingi oleh pihak pengacara teman-teman ada Bobson ya saya cuma tahu sedikit tentang Bobson ini ya karena pernah mampir-mampir di channel-channel teman-teman saya nah dia juga memberikan sebuah keterangan udah saya lihat itu kalau nggak salah sebelas menit ya waktu mereka sedang berkumpul bernyatir empat orang saya sudah lihat saya sudah dengar apa yang saya sampaikan tidak ada tidak ada memojokkan si Deolipa maaf kalau saya kurang memahami tapi itu gitu ya nah sahrul ini menunjukkan posisinya bahwa dia tidak mungkin ikut dalam barisannya si Nandar karena apa karena yang berseteru harusnya si Deolipa dan si Lelga teman-teman nah masalah ini nah apakah Nandar memahaminya nah kepanikan itulah yang membuat dia langsung bertindak untuk memasang pertahanannya lalu memborong seluruh apologetic Kristen nama-nama dalam kata satu CDRW atau diskette gitu ya kalau dulu diskette ya nah lalu membawanya melaporkan seluruh katanya apologetic Kristen nah selama ini terbalik teman-teman apologetic Kristen itu menuruskan apa yang dipahami oleh Polemikus Muslim yang senang sekali membahas tentang kekristianan dan menafsirkan lah kalau dilaporkan teman-teman dilaporkan sinandar kan bukannya dia yang kena selama ini dia begitu hebat memaksa Nabi Muhammad dalam Al-Kitab menafsirkan menuduh Paulus menuduh Al-Kitab kita sebagai orang Kristen hanya selama ini duduk memasang badan untuk meluruskan tidak melaporkan nah itu sebabnya keunggulan daripada orang-orang Kristen itu selama ini selama berdiri Kristen itu itu hebat sekali ketika pun banyak yang menggempur bidat-bidat misalnya waktu itu kita dihadapi dengan argumen dihadapi dengan dalim dihadapi dengan kebenaran karena kebenaran Al-Kitab ketika digoncangkan pun oleh banyak orang oleh oknum-oknum oleh bidat-bidat waktu itu maka kebenaran itu pasti berdiri kokoh gitu karena Tuhan menjaganya dengan baik nah jadi tidak semua muslim pas yang saya bilang di video saya sebelumnya kok nandar yang berseteru dengan Deolipa kok borong-borongan kan itu bahasa saya waktu itu kok ajak Islam rame-rame ternyata prediksi saya benar tidak semua Islam memahami tapi ada juga yang memahami apa yang disampaikan oleh si nandar dan contoh si saharul ini yang sudah sering sekali masuk dalam dunia debat masuk dalam dunia diskusi Kristen Islam dia memahami duduk masalahnya jadi bukan nandar yang harus melaporkan tapi si apa itu namanya si mualap itu si le kegega itu ya itu itulah pokoknya nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan terus bagaimana keselanjutannya kamu nandar hati-hati makanya kami sangat mengasihimu kamu juga pernah memanggil nama saya gitu ya di satu room ya pernah juga memanggil nama saya kamu nantang si Gresia Velo karena saya bilang pernah si Gresia Velo mengajarkan mengajari saya nah seluruh yang kamu lakukan di channelmu itu itu terbungkus rapi sebenarnya Tapi gak ada tuh yang melaporkan langsung orang Kristen nandar gitu ya Itu yang kusayangkan dari mentalmu sebagai seorang muslim Tapi kamu bermasalah dengan yang tidak ada hubungannya dengan apologetik Kristen Kamu laporkan, kamu berniat melaporkan Dan di channelmu berkata kamu akan melaporkan seluruh youtuber Kristen Dengan menunjukkan bisket atau CD yang sudah kamu pegang itu Artinya kamu tidak memahami Nah kali ini saya akan menunjukkan kembali Ini berbeda dengan video sebelumnya Kalau video sebelumnya saya menunjukkan orang-orang Termasuk nandar, termasuk HMC, termasuk banyak mereka yang Termasuk Goldian yang mengaku orang Batak itu diputar di sana Nah kali ini kita lihat khusus nandar Bagaimana apologetik Kristen ini sebenarnya sudah mengantongi Seluruh perjalanan daripada nandar teman-teman Makanya kalau dia mencoba untuk bermain begitu Nah ini akan menjadi bukti yang palit untuk si Deolipa Deolipa hanya memegang video-video itu Sudah habis Deolipa aman Karena yang bermasalah Deolipa dengan si Lelga Artinya bukan nandar kan Kenapa nandar yang melapor Nah itu teman-teman ya Jadi mari kita pahami Duduk masalah sebelum bertindak Nah teman-teman, mari kita simak video ini Dan jangan skip teman-teman Karena ini penting untuk kita lihat Karena si nandar ini jejaknya itu loh Sudah banyak sekali Di video saya sebelumnya juga Dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu Sudah saya putar satu Ini yang lain loh teman-teman Banyak sekali Memang doyan sekali Dan polimikusin muslim yang lain Doyan sekali Saya hanya menganjurkan teman-teman Untuk berhenti Membahas tentang kekristianan, alkitab, tuhanis Dan yang lain sebagainya Bahas aja Quran dan hadismu Itu lebih baik daripada Kamu mencoba-coba dan kami luruskan Kamu tuduh lagi menista Itu kan salah Nah bagaimana videonya teman-teman Ini dia videonya Mari kita simak lengkap Baik, jangan skip Ini dia teman-teman Teman-teman Hari ini sebenarnya saya Tidak mau Menanggapi konten-konten gibah Tapi saya mau Kita lihat ya Satu Video atau satu channel Punya ya Jonathan Nander Iya Anda lihat ini teman-teman Bayangin si bibir monyongnya Yang ini Subscribernya 204 ribu Tapi Kita lihat apa isinya Isinya itu Tidak ada yang membahas Nabinya Ya Saya sudah mengatakan Islam adalah agama terkepo Agama yang selalu ngurusin Agamanya orang lain Kristen Ngurusin Tuhannya Kristen Ngurusin Alkitabnya orang lain Ya Ngurusin apa lagi Ngurusin rasulnya orang Saya bingung Ya Saya pernah mengatakan Bahwa Selama saya menjadi Kristen Belasan tahun Saya menjadi Kristen Saya tidak pernah mendengar Satupun Di gereja Pendeta itu Mengkotbahkan Mengenai siapa itu Muhammad Nama aslinya adalah Katem bin Abdul Alat Lahir 7-4 tahun Dari bapaknya Setelah bapaknya mati Ya Nama bapaknya Abdul Alat Nama aslinya Ibunya Aminah Kemudian Bagaimana Tentang Moral Daripada Nabi Muhammad Bahwa Muhammad mempunyai 16 hak istimewa Ya Bagaimana kehidupannya Gak pernah dibahas Di dalam gereja Kita gak tahu Siapa itu Muhammad Kita tahunya itu Nabinya orang Islam Kita tidak tahu Apa itu Ajaran Islam Kemudian ketika Saya mendengar Dengan telinga sendiri Orang Islam Termasuk si Yonatan Nandar Sukanya kepoin Ya Bukannya ngebahas Ngebahas Muhammad Dan Nabinya Ajaran Islam Bahasnya Yesus nikah Apa hubungannya Ya Kemudian apa nih Oh Bahasnya menjelma Menjadi Yesus Firman menjelma Menjadi Yesus Ya Pokoknya ngebahasnya itu Tentang kepo agama Orang lain Ya Ini lihat tuh Acar Sofiatul Disulap jadi rabi Jadi ini mulutnya Ini adalah mulut monyong Tukang fitnah Tukang gibah Ya Jadi Ini Ini adalah kontennya Kalau kita lihat Ini lihat nih Dia bisa-bisanya mengatakan Sofiatul Wajahnya terungkap Bernama Sopi Yang adalah dari Sakir Naik Jadi ini memang Konten sampah Ya Tapi diikuti sama muslim Ya Saya heran itu Ya Mereka pikir Dengan mengikuti Yonatan Nandar Mereka masuk surga Ini pengajaran apa Yang didapat dari Konten sampah ini Saya tanya Ini pengajaran apa itu Yang didapat dari Konten sampah ini Hah Keluar watak iblisnya Loh iya Ini pendeta ya Yang aku ternyata Dia bukan pendeta loh Teman-teman Tidak punya gereja Henry Taninata ini Dan numpang tenar Ya Sok-sok Menyebarkan Gosip Seakan-akan Kenal Nama saya katanya Christine Tindasmu Christine Ya Nah jadi Mereka ini Mencoba Doxing Ya Mencoba Oh apa namanya Membuat konten-konten Sampah Buat konten-konten Tentang Islam Tentang Quran Quran asli itu Dimana sekarang Gitu loh Dimana sih Quran yang asli Kita lihat ya Video-videonya Nandar Kita lihat Apakah dia Membahas tentang Nabinya Bahas tentang Pernikahan Nabimu dengan Zainab Buk bahas tentang Asbabul Nuzul Nabimu dengan Maria Kiptiyah Buk bahas Standarisasi Quran Bagaimana Quran itu Kok bisa ada Tujuh aruf Kok bisa ada Tiga puluh Tujuh versi Itu loh Kamu kok Konten-kontennya Kok ghibah Apa ini Aku Murtadin Soviatu Christine Christine itu siapa Ya Terus apa ini Konten-konten Hubungan terlalang Saipudin Dengan siapa ini Sejak Kapan saya ketemu Sama Saifudin Ibrahim Jadi Ini konten-konten Sampah Tapi diikuti Saya juga heran Saya tanggapi Konten-konten Kamu Yonatan Nandar Supaya kamu Makin tenar Supaya Gibahmu Makin luar biasa Kamu bahas Aja Nabimu Yonatan Nandar Gak usah Ngurusin Kepok agama Orang lain Selama Kamu Ngurusin Agama Saya akan Ngurusin Moral Bejat Nabimu Dan saya Akan Urusin Islam Agamamu Ya Saya sudah Mengatakan Siapa Menabur Angin Dia akan Menuai Badai Ini belum Lagi Konten Lainnya Loh Ini Kalau kita Lihat Teman-teman Kita Lihat Konten-konten Lainnya Ini baru Yonatan Nandar Kita Lihat Konten Si Donditan Sudah Dihapus Konten Donditan Kita Lihat Ya Teman-teman Kita Lihat Dia Membuat Konten Konten Kok Nggak Ada Oke Ini Lihat Ini Donditan Apakah Dia Membuat Konten-konten Tentang Islam Teman-teman Kita Lihat Nih Playlist Lihat Kok Ngurusin Agama Orang Lih Loh Dia Membuat Konten Bible Terus Kemudian Lihat Kritik Christianity Exposing The Bible Loh Urusannya Apa Kok Ngurusin Agama Orang Lain Buk Kritik Islam Sendiri Kamu Kalau Mau Jadi Muslim Yang Baik Mau Ketemu 72 Bidadari Berdada Montok Dengan Vagina Rapat Dan Buah Data Yang Montok Dan Mau Memecah Perawan-perawan Mereka Serta Mau Ereksi 70 Tahun Di Surga Kamu Harusnya Memperdalam Agamamu Sendiri Jangan Agama Orang Lain Kamu Perdalam Bagaimana Caranya Ya Allah Aku Pengen Ereksi 70 Tahun Di Surga Aku Pengen Mendapatkan Wanita Wanita Berdodoh Montok Bagaimana Caranya Aku Masuk Ke Janah Ke Surgamu Itu Yang Penuh Dengan Aliran Sungai Kamer Sungai Susu Dan Sungai Wedang Jai Itu Harusnya Kamu Perdalam Dan Canditan Ya Gak usah Ngurusi Agamanya Orang Lain Selama Kamu Ngurusi Agamanya Orang Saya Akan Ngurusi Agamamu Gitu Ya Kita Balik Lagi Kita Balik Lagi Ke Konten Sampah Ya Saya Yang Heran Saya Itu Masuk Ketik Tok Dan Yonatan Nandar Itu Tidak Berani Ya Yonatan Nandar Kita Lihat Yonatan Nandar Yonatan Nandar Di TikTok Saya Ditendang Ya Kemudian Dia Ngemis Ngemis Minta Dialog Sama Saya Ya Jadi Waktu Dulu Dialog Sudah Temanya Tidak Sesuai Temanya Adalah Tentang Quran Yang Berbeda Beda Dia Malah Bahasnya Bahasa Ibrani Safer Katanya Firman Ngacok Ya Nanti Malam Akan Kita Bahas Mengenai Sok Giberaninya Yonatan Nandar Ya Jadi Saya Akan Menanggapi Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Yonatan Nandar Ini Hanyalah Tukang Cari Duit Ya Ini Kalau Di Kantor Saya Ini Mukanya Muka OB Itu Yang saya Suruh-suruh Beri Makanan Muka OB Ini Mukanya Kayak Gini Teman-teman Kayak Yonatan Nandar Ya Muka Muka OB Ya Dan Ini Heranya Kok Bisa Dipercaya Sama Orang-orang Lihat 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 Dia Tidak Berani Mengangkat Saya Di TikTok Ya Ditendang Selalu Istiqomah Dan Terus Berjuang Terus Berjuang Apa Dengan Bibir Monyongmu Yang Tukang Fitnah Itu Aku Dari Malaysia Aku Tetap Sokong Saudara Seiman Istiqomah Menentang Para Kafir Kamu 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 Yang Mengatakan Yesus Tidak Disalib Diserupakan Itu Kan Kur'an Yang Menentang Fakta Sejarah Isa Al-Masih Disalib Pada Zaman Musa Teman-teman Jadi Ini Itu Orang-orang Islam Yang Sudah Dibetakan Kalau Mereka Benar-benar Islam Tentu Saja Mereka Ngerti Bahwa Apa Yang Dikatakan Yonatan Nandar Ini Adalah Fitnahan Heran Saya Loh Sama Orang-orang Muslim Yang Saya Herankan Orang-orang Muslim Ilmu Apa Ilmu Apa Yang Diberitakan Oleh Yonatan Nandar Saya Tanya Hah Kamu Ngurusi Quranmu Ngurusi Nabimu Sendiri Apa Yang Yonatan Nandar Yang Disuarakan Kebenaran Yesus Nikah Ini Kita Lihat Bagaimana Yonatan Nandar Mengatakan Yesus Nikah Ini Memang Kebenaran Saya Tanya Ini Kontennya Sudah Di Hapus Karena Konten Yesus Menikah Ini Adalah Satu Tuduan Dia Bahkan Mengatakan Yesus Menikah Dua Kali Kayak Gini Kok Di Ikuti Gitu Saya Heran Loh Sama Teman Muslim Ini Saya Naikkan Ini Si Si Marka Rejection Silahkan Marka Dari Muslim Apa Dari Kristen Marka Dari Kristen Oke Bagaimana Tanggapannya Mengenai Yonatan Nandar Yonatan Muka Tembok Tidak Tau Malu Tukang Bahkan Heran Iya Saya Konten Kontennya Itu Kok Bukannya Kebahas Quran Bukannya Kebahas Nabinya Sendiri Ngebahas Orang Lain Ini Coba Kita Lihat Ya Bentar Saya Lihatkan Anda Ya Akurannya Kalau Bukannya Orang Lain Agama Orang Lain Dia Nomor Satu Padahal Yang Dia Tau Iya Akhirannya Lihat 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 Konten Konten Ini Ngurusi Katanya Ada Dokumen Pemasuhan Alkitab Lihat Konten TikTok Setar Setar Yang Dirkasih Soraya Kita Dapat Jadi Ini Pelawak Bukan Apolo Tetapi Pelawak Dia Semua Pandangan Lihat Ini TikTok Teman Teman Setar Pelawak Tembok Banyak Pribadi Yang Dipanggil Tuhan Saudari Setah Halo Halo Nander Sedikit Yang Dipilih Saudari Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tetapi Akulah Yang Memilih Kamu Saudari Jadi Konten Seperti Itu Ada Juga TikTok Dia Yang Mana Saya Belum Simpen Saya Lihat Sama Teman Teman Ya Mungkin Ini Yang Paling Lucu Ini Ya Usah Belum Siapin Satu Kontennya Itu Yang Mengatakan Bahwa Perjanjian Darah Itu Merujuk Kepada Muhammad Ya Jadi Sejak Kapan Yang Namanya Perjanjian Darah Di dalam Arkitab Kita Merujuk Kepada Muhammad Iya Pak Marka Sudah Lihat Itu Kontennya Katanya Ibu Minta Dihapus Video Video Ibu 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 Nah Satu Miliah Nggak Betul Ya Saya Tidak Pernah Menawarkan Satu Miliah Untuk Menghapus Videonya Saya Menuruh Dia Menghapus Semua Video Video Gibahnya Yang Saya Katakan Adalah Kalau Kamu Memang Memfitnah Soviatul yang katanya Salome atau HtD Tunjukkan Kalau memang Hendritan, Dinata Atau Joshua Tewu itu kenal sama saya Saya bayar 1 miliar Jadi bukan 1 miliar Untuk menghapus videonya, ngapain? Saya bisa tuntut dia kok Jadi Kamu, Jonathan Nandar Jadi Jonathan Nandar Kamu sudah membuat satu judul Memang kamu itu Penganut agama Agama yang tidak betul Agama yang sesat Kesesatannya sudah nyata Tadi malam saya Berdiskusi sampai pagi Di Indonesia Ini device not connected ya teman-teman Kalau device not connected saya tidak bisa Menyambungkannya Ya Makanya saya mau menanggapi Menawarkan satunya untuk mengembangkan Tidak betul, ini jadi mulut congor Mulut congornya si Nandar Ya, mulut congornya si Nandar Kita coba akan lihat videonya Kita akan lihat ya Jadi ini konten-konten bibahnya Nandar ini Kita lihat dulu Saya share screen kan Saya katakan ya Sama teman-teman muslim Saya tidak pernah Islam atau muslim Saya tidak pernah bodoh Untuk percaya Seperti yang kalian percayai Matahari terbenam di kolam lumpur hangat Sperma keluar dari tulang belakang Laki-laki dan tulang dada perempuan Saya tidak pernah bodoh Untuk jadi Islam Untuk masuk jadi muslim Hanya orang-orang bodoh Yang percaya sperma keluar dari tulang belakang Hanya orang bodoh Yang mengatakan bahwa Bayi itu terbentuk dari al-alak Atau gumpalan darah beku Gumpalan darah beku itu gumpalan mati Jaringan darah mati Bagaimana gumpalan darah beku ini bisa menjadi bayi Dan saya tidak percaya Bahwa ketika Anda muslim ke surga Dikatakan di surga ada sungai-sungai Yang penuh dengan kemer Ada penuh sungai-sungai dengan susu Penuh dengan bidadari Berdada montok Kesibukan laki-laki di surga adalah Memecah perawan-perawan istrinya Yang berbuat dada montok Saya tidak bersebodoh itu Untuk percaya ajaran kalian Kalau saya bodoh Saya sudah jadi muslim Kayak si siapa itu si Kristina Siapa itu Kristina Siapa itu yang jadi muslim Saya tidak bodoh soalnya teman-teman Nah ini kita lihat Kita lihat muka OB ya Muka OB ini Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Informasi terbaru Bagaimana sosok Kristina Jadi dia itu Menghubungi saya Agar video Kristina Atau Sofkatul ini Dihapus Tidak benar Kalau saya adalah Kristina Ya Sofiatul Sofiatul aja Jadi katanya Saya menghubungi video ini Yang dihapus Iya kenapa Saya mengatakan Kontenmu itu konten gibah Konten sampah Kamu bahas aja Moral Nabimu itu loh Yang mengamin Zainab Yang meniduri Maria Kiptik Di ranjangnya Hafsa Itu loh yang kamu bahas Kamu bahas aja Quranmu itu yang asli Dimana nyong Lihat tuh mulutnya Makanya Kalau punya mulut Jangan terlalu monyong Sukanya gosip Kayak kamu Ya Hapus konten-kontenmu Buatlah konten-konten Yang bermutu Supaya Pemirsamu Yang 204 ribu Itu tercerahkan Ya Supaya ngerti Oh ini loh Nabi gue Muhammad Yang nama aslinya adalah Katem bin Abdul Alat Oh ini Tahjaran gue Islam Itu loh Yang kamu bikin Gak usah bikin Kepo Agama orang lain Ya Dari channel Saya Bahkan Yang bersangkutan Mengiming-imingi Uang 1 miliar Ya Jadi tidak benar Saya mengiming-imingi Uang 1 miliar Untuk menghapus kontennya Saya katakan Kamu tunjukkan Dukti Kalau memang saya kenal Joshua Tewu Kenal Henry Tan Saya kasih 1 miliar Ya Jadi Jonathan Nandar Kamu dengan mulut kotormu itu Kamu berharap Kamu bisa menyebarkan Agama Islam Agama Islam Sudah hancur Dengan kehadiran kamu Yang tukang fitnah Islam sudah ternodai Makanya TikTokmu 2 kali dihapus Ya Kenapa? Karena kontenmu Gibah Fitnah Ya Mereka Otan-otan Tersinggung Ngadu ke Sob Katul Dan sekarang Sob Katul Menghubungi secara pribadi Meminta Video dihapus Menghubungi secara pribadi Dari Hong Kong Saya masuk di TikTokmu Ya Untuk membongkar Siapa itu Muhammad Dan ajaran Islam Saya tidak pernah Menghubungi kamu secara pribadi Saya tidak tahu Nomor teleponmu Monyong Karena Ternyata Yang bersangkutan Mengaku Bahwa Nama Aslinya Bukan Soviet Saya tidak Tidak pernah Mengaku Nama saya Christine Monyong Ya Yang jelas Kamu tidak tahu Saya itu siapa Karena saya berbahaya Berbahaya bagi Islam Di Indonesia Betul Dan dia juga Mengklarifikasi Bahwa Dia bukan Murtadin Ya Saya tidak Sebodoh itu Untuk jadi Islam Saya sudah katakan Berkali-kali ya Saya Sampai leher Saya ditebas Saya tidak Percaya Yang namanya Ajaranmu Dengan 72 Bidadari Berdada Montok Pemecah Perawan-perawan Surga Ya Apalagi Ereksi 70 tahun Tidak percaya Saya Nah Bagaimana Keseruannya Mari kita siksikan Pada Cuplikan Dan tayangan Berikut ini Ini muka OB Muka-muka OB Yang saya suruh-suruh Beli nasi Oh Christine Dia sudah pertama kali Sudah memfitnah Katanya saya Christine Christine itu Siapa yang nyebarin Gosip Saya kasih kamu Satu miliar Kalau nama satu Christine Sejak kapan Nama gue jadi Christine Nah Agak lembut ya Bu Christine Kata Pak Henry Ini Christine namanya Jadi dia itu Tukang Ghibah Kehendritan Lu kenapa bikin konten Ghibah Sampah Kayak gitu Gue baru lihat tuh YouTube lu Ternyata lu suka banget Bikin konten dengan nama Soviatul Gue baru tau Nah itu kan setelah Kejadian Bu Soviatul Katanya Salome Apa gitu Makanya saya Saya juga mencari info Dari teman-teman Christine Enggak Lu kan Bikin konten Kan konten Enggak Iya kan Lu kan Menyebarkan agama Islam kamu Bukan bikin konten Bosip Selebriti Sekarang aku tanya Kenapa lu beraninya Bikin konten-konten Nama Soviatul Gue belum lihat tuh Konten-konten lu Sekarang saya tanya Soviatul itu nama Ibu atau bukan Itu bukan urusan lu Yang pasti Bukan urusan Soviatul Jadi lu gak usah tau Siapa nama gue Kenapa lu kepo banget Lu jawab aja data gue Gitu loh Ya Gue pertanyaan gue juga Belum dijawab Sampai saat ini Sebutkan tiga Kelebihan Kemuliaan Nabi Muhammad Dibandingkan Yesus Kristus Habis ini kita akan bahas ya Apa sih Kelebihan Nabi Muhammad Saya pengen tau Dari muslim Tapi lu kan dengar Gini-gini Sebentar Sebentar ya Natar Gue tanya Lu dengan yakinnya Lu Gue baru tau tuh Lu bisa bikin Katanya Soviatul Si Sovi yang ada Di Zakirnai Kalau lu gak tau Berita kebenaran itu Kenapa lu bikin Konten sampah Itu pertanyaan gue Gitu loh Kenapa lu gak berarti Konfirmasi langsung Di depan gue Kalau memang niat lu Baik Kalau memang niat lu Berdiskusi agama Kenapa lu Menyebarkan gosip Ya Soviatul Salome Gue tanya Kalau lu punya bukti Lu kasih Gitu loh Lu kasih kapan Buat di Salome Jangan lu ghibah Bikin gosip Siap Siap Sekarang pertanyaannya adalah Soviatul Nama ibu atau bukan Itu bukan urusan lu Kok bukan urusan lu Ketika saya mengatakan Ya dong Bukan urusan lu Sekarang gue tanya Ketika saya mengatakan Soviatul Ketika Ketika saya mengatakan Soviatul Dan itu bukan diri anda Kenapa anda tersinggung Kan kata anda Ya jadi ini tipsnya ngeles ya Jadi dia buat video Dengan nama-nama Soviatul trading topik Tapi dia ngeles Memang nama saya bukan Soviatul Hanya orang bodoh Hanya orang bodoh Ya Yang membuat konten-konten Seperti kamu itu nander Ya Konten gosip Membawa-bawa Nama Soviatul Kenapa? Karena naik daun Nama gue Itu bukan nama anda Sekarang aku tanya Sekarang aku tanya Soviatul yang mana lagi Yang kamu maksudkan Aku kan selama ini Tidak pernah menanggapi Gosip-gosip sampah Aku sudah pernah mengatakan Kamu tak bisa tahu Nama seksin Ya denger ya Jadi dia Antara judul Sama isinya Tidak sama Ya saya katakan Ya kamu hapus Video-video gosipmu itu nandar Kamu omongin aja Quran dan islammu itu loh Ya Dengar ini Fitnahannya Saya kan dapat info dari Orang-orang Kristen sendiri Bukan dari diri saya sendiri Dari mana Dari mana orang-orang Kristen Saya Gini aja Ya anehnya dia bilang HTD Henry Tandinata Itu orang Kristen Yang nyebarkan nama saya Soviatul Bahkan Henry Tandinata Itu menyebarkan Saya nyuap 80 juta ke siapa Saya baru dengar tuh Dari orang Dari orang juga Yang ngasih tahu saya Ya Sejak kapan Henry Tandinata Itu kenal sama saya Gitu loh pertanyaan saya Kok kamu ambil Fitnahannya itu Kemudian kamu sebarin Kan gila Saya kasih kamu Satu miliar Sebentar Kamu kan Kamu kan Kamu kan Kalau satu miliar Gue punya Ya Itu jalan macam-macam Sekarang Aku tanya dulu Aku tanya dulu Aku tanya dulu Konten kamu itu Di Youtube Itu konten Gosip Sapa Apa kamu Diskusi lintas agama Oke Kita diskusi ya Sekarang ya Gimana Orang Yang mengatakan Ibu Salome Yang mengatakan Ibu Salome Sebentar Ini saya klarifikasi Tadi Anda bertanya ya Dengar ya Saya tidak pernah Mengatakan Untuk dihapus Kemudian dikasih Satu miliar Jadi ini orang itu Memang bibirnya tuh Terlalu panjang Dan ini tuh Yang Anda harapkan Muslim Untuk membawa Anda Itu ke surga Menunjukkan Siapa itu Muhammad Siapa itu Qur'an Lalu pelajarin aja Quranmu sendiri Agamamu sendiri Gak usah kepo Ngurusin agama orang lain Apalagi ngurusin siapa itu Soviet Tidak penting Dengar ya Ketika saya masuk Di dunia apologetika Saya tidak mau Menjadi terkenal Bukan tujuan saya terkenal Saya tidak punya Instagram Saya tidak punya Facebook Saya tidak punya Sosial media Yang memuat Foto saya Atau aktivitas saya Kenapa Saya orangnya Tidak suka Dikenal orang Saya tidak pernah Oh ini hari ini Gue lagi makan disini ya Oh hari ini Gue lagi patah hati ya Oh hari ini gue lagi sebel Sama bos gue Terus di update Di sosial media Saya bukan orang Seperti itu teman-teman Pelayanan saya adalah Pelayanan pendoa syafaat Pendoa syafaat itu Orang yang harus Bisa memegang rahasia Saya tidak suka terkenal Kalau saya suka dikenal Saya bikin konten kuliner Saya bikin konten Masak-memasak Baru nama saya terkenal Saya bisa dapat Jutaan follower Atau saya bikin Kontennya seperti Atta Halilintar Itu seharian saya Sofiatul begini Begini cepat-cepet Sama anjing saya Sama anak saya Sama ini Sama suami Sama keluarga saya Baru itu saya bikin konten Kenapa? Saya tidak suka terkenal Ya Dan saya mengorbankan Hidup saya Untuk masuk di dunia Apelosidika Untuk memberitakan Kebenaran Injil Keselamatan Injil Tuhan Kalau saya terkenal Ya Orang semua tahu Seperti kamu mulutmu itu Mungkin bisa dapat Banyak duit Tapi saya tidak suka Terkenal Itu permasalahannya Saya tidak suka Di mana-mana orang Kenal saya Tidak usah saya Tampilin muka dan wajah Saja orang-orang Sudah ngefans Sudah cari saya Apalagi saya Nampilin wajah Ya Makanya kenapa Saya tidak suka HP saya Itu banyak yang Minta-minta nomor saya Bukan satu Teman-teman banyak Saya sebelum dulu Ganti nomor Satu hari Lima Sepuluh orang Hubungi saya Dari muslim Juga dari kristen Kenapa Saya bukan Selebritis Sampai sekarang Karena bilang Ada fans Saya bukan Selebritis Ada fans Ya Ini moto saya Teman-teman Saya berkata Seperti Yohanes Pembaptis Biarlah Engkau Tuhan Yesus Namamu Semakin besar Dan aku Semakin kecil Yesus harus Semakin besar Dan kita harus Semakin kecil Makanya Kalau ada yang Ngomong Busofiatus Saya mengidolakan Jangan Tidak boleh Tidak boleh Anda mengidolakan Siapapun manusia Tidak mengidolakan Pendeta saya Kenapa Tidak boleh Mengkutuskan Seseorang Hanya Nama Yesus Yang harus Anda idolakan Hanya Nama Yesus Yang kudus Hanya Nama Yesus Yang menyelamatkan Tidak ada nama lain Makanya Anda tidak Pernahkan tahu Siapa nama saya Karena nama Sofiatul itu Tidak ada artinya Sofiatul bukan Siapa-siapa Tidak bisa Berbuat apa-apa Hanya Nama Yesus Yang bisa Menyelamatkan Kamu Ya Lihat ini Kontennya Yonatan Nandar Sudah bikin Vita Yang mengatakan Ibu Salome Ibu Besundal Itu bukan Kami loh Tetapi Itu kalian Lah bukan Itu kalian Ya dengar ya Jadi dia itu Menyebarkan gosip Wah makin Dembus Lu kamu tahu Nama saya saja Tidak kok bisa Mengatakan Salome Yang saya katakan Kalau kamu punya Buktinya Ya Saya sama Joshua Tewu Ya Saya sama Hendritan Hendritan itu loh Kalau pernah ngomong Sama saya Katanya dia punya Videonya Oh saya pernah Ngezoom Sama Sofiatli Lu tunjukkan Itu saya bayar Satu miliar Tunjukkan Kalau kamu itu Pernah ketemu Saya Yonatan Ander Tunjukkan Kalau kamu tahu Nama saya Kamu tahu Nama saya Sajandak Kamu tahu Siapa Saya Sajandak Kamu bisa Membantu Menyebarkan Fitnah Dan kebohongan Lu kalau Kamu itu Benar-benar Orang muslim Harusnya Kalau kamu Tidak tahu Berita yang Sebenarnya Tidak usah Bikin konten Yang menyebarkan Kebohongan Bibir monyong Ya Lu Saya saja Tidak pernah Menyebarkan konten Eh Joshua Tewu Lu seapartemen Jilat-jilat Siapa Siapanya Si pastor Sarah Saya tidak pernah Bikin konten Begitu Kenapa Saya tidak tahu Kebenarannya Dan saya Bukan lidah saya Bukan Diciptakan Tuhan Untuk menyebarkan Fitnah Dan gosip Itu urusan mereka Saya tidak kenal Saya tidak kenal Siapa itu Joshua Tewu Saya tidak kenal Siapa itu Hendritan Saya tidak kenal Siapa itu Si Sarah Makanya Saya kontennya Tidak pernah Ikut bantu Menyebarkan gosip itu Itu gosipnya Kalau saya lihat Nonton ratusan ribu Bayangin Kalau bikin konten Yang lain Tentang Tuhan Yang nonton Cuma berapa ratus ribu Seribu lima ratus Lima ratus orang Begitu Di apartemennya Joshua Tewu Apa itu Wah pokoknya Kontennya heboh banget Nonton seratus Lima puluh ribu orang Apakah saya Alhayat Indonesia Ikut-ikutan Tidak Saya seorang Hambat Tuhan Seorang Pendoa Syafat Tidak boleh Lidahnya Ikut menyebarkan Gosip Atau kebohongan Tidak boleh Ya Hanya demi konten Demi subscriber Apalah saya tidak tahu Ya apalagi Menyebarkan berita Yang satu Tidak tahu kebenarannya Anda bisa dituntut Penyebaran nama baik Ya Kok tidak kenal Ikut-ikut Nyebarin gosip Orang Salome lah Ini janda Inilah Loh kalau Anda tahu Kasih buktinya Ini loh Bu Sofiatul Nama jandanya Yang si ini sebutkan Apartemennya disini Pernah di Salome Itu gentle Jangan nyeberin Fitnal Atau gosip Ya Lah itu kalian Dari pendeta Htd itu kenal Sama gue Lah emangnya Bu Sofiatul juga Kenal dengan Sofiatul Sekarang saya tanya Kamu menyebarkan Gosip-gosip Fitnah Katanya Sofiatul Yang lagi trending Sofiatul siapa Saya tidak pernah Menanggapi kalian Ya kalian Karena itu sampah Buat saya Kalau kamu mau diskusi Tentang si Katem Nabimu Ayo kita diskusi Tentang Katem Tapi kalau kamu Mau diskusi Sampah Kamu mau diskusi Gosip Saya tanya Kenapa lo nyebarin Kata-kata Salome Dan sebagainya Itu kan penyerangan pribadi Dan penghidangan Saya tanya Kalau gini loh Nandar Kalau kamu gak mau Dijubit Lo jangan nyubit Kalau kamu gak mau Dijubit Lo jangan nyubit Dengarkan saya Para polemikus muslim Yang membuat konten Ya Yonatan Nandar Sani Humunir Irene Handono Kalian Yang selalu ngebahas Bahas Alkitab Masuk Saya selalu live Ya saya selalu live Di Zoomnya WFM W-A-F-M Anda cari saya disitu Saya selalu live Di F-I-C Ya kemarin saya live Beberapa jam Saya juga live Di TikTok Ya ada Mikana Kemarin ada siapa lagi Like siapa Saya live di situ Masuk tanya Tentang Alkitab Tanya tentang Siapa itu Tuhan Yesus Saya kemarin berjam-jam Menanggapi orang Kristen Yang bertanya Bu Sofiatul Siapa itu Yesus Dan anak siapakah Yesus Saya marah Tidak Saya jelaskan Dengan detail Apa kebagaimana Allah di dalam Alkitab Dan siapa itu Yesus Di dalam pandangan kekerasan Saya jelaskan Berjam-jam loh teman-teman Berjam-jam Mungkin ada 3 jam lebih Kemarin saya di TikTok Tapi kalau Anda Menyebarkan Gosif Fitnah Ya mengatakan Yesus Menikah Anda Mencuprit-cuprit Ayah Alkitab Dengan tidak benar Seenak udalmu sendiri Itu yang akan Saya tanggapi Dengan saya Balikkan ke mukamu sendiri Surah 6 Ayat 108 Kamu menghujat Tuhan kami Kamu menghujat Sesembahan kami Saya akan balik Menghujat sesembahanmu Dan Rasulmu Ya Saya akan bukakan Moral Nabimu Bukan dari Kristen Bukan dari kitab palsu Dari Sirah Nabawiah Saya bacakan Dari Sirah Nabawiah Apa yang Nabimu lakukan Saya bacakan Dari Tafsir Saya bacakan Dari Al-Jalalain Al-Qurtubi Ibn Katsir Saya bacakan Dari ulama-ulamamu sendiri Dari mulut ulama-ulamamu sendiri Siapa itu Muhammad Ya Supaya muslim terbuka Oh ini toh Panutan yang gue ikutin Saya akan bukakan ajaran Islam Bukan dari mana-mana Dari Quranmu sendiri Saya bacakan Dari Quranmu sendiri Ingat ya Surah 6 S108 berlaku Barang siapa menabur angin Dia akan menuai badai Dan saya tidak main-main Saya tidak main-main Selama kalian Kepok Ngebahas Agama orang Menakem Ali Sani Humunir Irene Handono Donditan Rifamau Jonathan Ander Ya Siapa lagi Udin Nah kalau Udin ini channel gosip Gak penting banget Ini dia juga gak tau apa-apa tentang Islam Ya ini channel gosip Selama kalian Ngebahas-bahas Alkitab Masuk kalian di channel kita Ya Tapi dua arah Berani ditanya Berani bertanya Kata Bang Rudy Sang debater Jangan kerja Jangan kerja Kau hanya cuma Tanya terus Saya juga akan tanya Nabimu Saya juga akan tanya Ajaranmu Kita akan melakukan Mirroring Cermin Ya Kamu mengatakan Yesus seperti ini Saya minta Tiga hal saja Ini sampai sekarang Muslim tidak bisa jawab Apa sih Kelebihan katem Tiga saja Kebaikan katem Kemuliaan katem Lebih daripada Yesus Itu yang saya minta Tidak Satu pun Muslim bisa jawab Yang tadi saja Saya kasih kamu Satu miliar Kalian bertanggung jawab Mengatakan Salome Dengar ya Yang saya katakan Bukan satu miliar Untuk menghapus kontennya dia Saya bisa tuntut kontennya dia Dengan copyright Yang saya katakan adalah Kamu kasih Kamu kasih bukti Fitnahanmu itu Kalau memang kamu kenal Sama Sofiatul Kamu kasih buktinya Jangan cuma Nyebarin gosip Kalau kamu memang tahu Saya itu Christine Kamu kasih ini loh Si Christine pernah cek in Di hotel Sama pendeta ini Kasih buktinya nih loh Christine Kasih videonya Jangan gibah Kalian tunjukkan buktinya Kapan Saya bisa Di apartemen Atau di hotel Sama laki-laki Selain suami saya Kamu tunjukin itu Yang mengatakan itu Bahkan nama ibu aja Palsu Lihat ya Jadi ini orang Tidak tahu kebenarannya Siapa Sofiatul Dia tidak kenal saya Si Nadar Dia tidak tahu siapa saya Dia tidak tahu nama saya Tapi buat konten tentang saya Lihat itu kalau bukan orang Neurokortexnya retak Apalagi saya bilang Tidak kenal Bikin konten gibah Lewang saya saja Tidak pernah Menyentuh hamba Tuhan Saya tidak pernah Bikin konten tentang Josua, Tewu Sama Janda Saya tidak pernah Bikin konten si Isi Sapa, si Sara Sama-sama Tidak pernah Lihat saya tidak kenal mereka Saya tidak pernah Mau bikin konten-konten Seperti itu Lihat kamu ini Neurokortex otakmu Tertak apa bagaimana Kamu tidak kenal Sofiatul Kok bikin konten Tentang Sofiatul Kan aneh Seakan-akan kamu Sok tahu tentang Sofiatul Lihat nama saya saja Kamu tidak tahu Tuh Ngaku Murtadin Ternyata bukan Murtadin Saya tidak pernah Mengatakan Murtadin Anda cari di video Mana yang mengatakan Saya pernah jadi Murtadin Anda cari Anda cari Video Semua video saya Saya lihat ratusan Di luar Alhayat Indonesia Itu kan di upload Di channel lain Video saya bebas Anda upload Di video mana Saya pernah mengaku Saya Murtadin Saya sudah mengatakan Saya tidak bodoh Saya tidak pernah Percaya Sperma keluar Dari tulang belakang Laki-laki Dan tulang dada perempuan Saya tidak pernah Bodoh untuk jadi muslim Saya tidak pernah Bodoh untuk percaya Batu Yemeni Dan batu hitam Itu menghapus dosa Kalau kamu cium Dan kamu sentuh Batu Yemeni Dan batu hitam Menghapus dosa Saya tidak pernah Sebodoh itu Saya tidak percaya Saya tidak pernah Bodoh untuk percaya Badi surga Nanti akan ada Ereksi 70 tahun Memecah keperawanan 72 bidat dari Itu saya tidak percaya Lampu sampai pedang Ada di leher saya Sofiatul Kamu percaya Ajarannya Muhammad Oh Raper Coyo Babar Blas Raper Coyo Aku Aku tidak pernah Jadi bodoh Untuk percaya Suleiman bicara Sama semut Saya tidak pernah Jadi bodoh Untuk percaya Suleiman itu Naik karpet terbang Saya tidak pernah Bodoh untuk percaya Suleiman mati Setahun pegangan kayu Sampai kayunya Dimakan rayap Tidak ada yang tahu Suleiman mati berdiri Saya tidak pernah Bodoh untuk percaya Cerita-cerita itu Ya Sejak kapan Saya muslim Ya Karena saya ini Cerdas Tidak bodoh Makanya saya Tidak pernah menganut Ajaran Negeri dongeng Gitu loh Nah Cis Saya ke muslim Kamu cari Di semua video saya Kapan Saya pernah bilang Saya islam Saya tanya Ya Anda sudah dengar Oke teman-teman Dikasulai Tuhan Kita sudah menyimak Dengan baik Apa yang disampaikan Oleh Sovyatul Mengenai Nandar Dan ini video saya Yang kedua Mengenai Nandar Dan apa yang dilakukan Di dalam channel Kristen Tentu ini Mengingatkan kita Supaya lebih berhati-hati Di dalam menjaga lisan kita Kalau kita tidak memahami Kalau kita tidak mengerti Atau Itu bukan rana kita Jangan coba-coba kamu Membuat sesuatu Yang bukan bagianmu Itu akan merugikan kamu sendiri Dan ini semua Sudah tersimpan Kita tidak bermaksud Mengancam Atau apapun itu Kita hanya Menunjukkan Bahwa jejak Nasi Nandar ini Begitu memprihatinkan Jadi kalau dia berkata Yang ingin melaporkan Seluruh youtuber Kristen Dan menyebut Nama-namanya Dan itu membuat gelisah Gelisah Karena Gelisah bukan karena takut Tapi Kok ada ya begini Dia yang memulai Kok dia pula yang melaporkan Seperti itu Nah Hal ini mengajarkan kita Ya fokuslah sama Quran dan hadismu Fokus sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Muhammad Jangan kamu urusi Tentangga Kristen Itu Tidak bagianmu Itu bukan kitabmu Itu bukan ranahmu Itu ranah orang percaya Jadi selama ini Kami orang percaya Itu hanya meluruskan Sabar Meluruskan Sabar Menuntun Walaupun terus Terus aja Terus aja Tiap hari Terus aja Tapi kamu mengatakan Seperti itu Bahwa kamu melaporkan Youtube- Youtube Kristen Nah kamu kan salah total Karena Jejakmu itu Terbukti Ya Nandar Nah Fokuslah kepada Keimananmu Kami pun akan fokus Kepada keimanan kami Di dalam Kristus Ada kasih Kasih yang memerdekakan Kasih yang mengasihi Orang lain Kasih yang mengasihi musuh Kasih yang standar Moralnya sangat tinggi sekali Kami mengasihi Dan kami mencoba Untuk Memahami Jejakmu Semoga kamu Nandar boleh berubah Bahaslah Quran dan hadismu Jauh lebih penting Dibandingkan yang lain Karena itulah Kitabmu Bukan kitab kami Kalau kamu Terus Terus membahas Tentang kekristianan Jangan salahkan Jika kami juga harus Meluruskan dengan Caramu Seperti itu Jadi Sampai disini Teman-teman Video saya Mari kita sadar Minum kopi Waras Sehat Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Tekan tombol Subscribe-nya Like, komen, dan share Bapak ya teman-teman